Intro Salam sejahtera rakyat Malaysia Info hari ini PGIR bawa suara 270 ribu pencaru mahu pengelolaan KWSP bersasar Kuala Lumpur Desakan hidup yang sukar kerana inflasi pengurangan pendapatan tidak seimbang dan tunggakan hutang pasca pandemik COVID-19 itu antara alasan menyebabkan lebih 270 ribu pencarum KWSP memohon kerajaan mempertimbangkan pelaksanaan pengelolaan KWSP 2.0 bersasar Presiden Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Azmi Tahir berkata aduan terbabit diterima melalui borang dalam talian bermula Julai hingga November lalu dan mendesak kerajaan meluluskan tuntutan bersasar itu Menurutnya pengelolaan bersasar itu secara one-off melalui ekon satu sahaja membabitkan pencarum seluruh rumah dan ibu tunggal yang tidak kerja tetap dan tidak aktif mencarum mengeluarkan semua uang bagi kelansungan hidup Selain itu bekas pekerja swasta diberhentikan yang tidak lagi mencarum selepas diberhentikan berhenti secara sukarela dan sukar mendapat kerja karena usia serta kesehatan juga dipenerakan keluar keseluruhan uang simpanannya Panakala pencarum yang masih aktif mencarum berusia 54 tahun dan kebawah yang mempunyai simpanan dalam akaun satu melebihi Rp20.000 dibenarkan mengeluarkan 30% dari akaun satu mengikut keperluan Pencarum masih aktif mencarum yang ada bagi simpanan sebanyak RM19.999.99 kebawah dalam akaun satu dibenarkan mengeluarkan keseluruhan dan meninggalkan RM200 dalam akaun satu dan dua katanya Azmi berkata tuntutan itu membabitkan semua kategori pencarum tidak kira usia dari 54 tahun kebawah selagi mempunyai simpanan untuk kelangsungan hidup mereka yang terkesan Sekian info hari ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih